Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman masih bersama saya di channel tutorial desain gratis pada video kali ini kita akan belajar untuk membuat tutorial cara membuat undangan tema Vintech yaitu undangan yang sederhana dengan karakter yang modern kali ini kita akan membuat desain seperti ini teman-teman langsung aja kita mulai langkah pertama kita membuat elemen baru seperti ini file new kemudian teman-teman klik OK aja warnanya jangan lupa pakai SNDK nanti lebar dan tinggi elemennya kita setting di dalam aja kita oke kemudian setelah itu teman-teman buat ukurannya yaitu undangan ini ukurannya adalah 25 kali 17,5 kita atur di sini tingginya 17,5 lebarnya 25 Oke kita cek lagi ya seperti itu teman-teman ya 25 kali 17,5 seperti ini kemudian setelah itu kita buat template-nya teman-teman ya ini biar lebih mudah saya copy aja disini kita coba buat yang pertama dulu buat covernya dulu baik langkah pertama kita awali dengan membuat kotak seperti ini kemudian lebarnya tadi kita setting yaitu 25 kali 17,5 25 kali 17,5 Oke sebentar saya cerahkan dulu baik setelah jadi seperti ini kita jadikan dua elemen teman-teman ya ini lebarnya kan 25 berarti kita bagi dua berarti masing-masing lebarnya 12,5 kemudian ini kita duplikat kita copy paste untuk bagian sebelah kanan langkah pertama kita buat covernya yang aleman depan dulu ini kita beri warna putih aja teman-teman ya biar kelihatan saya buat background untuk membuat yang belakang ini saya lebarkan aja pikiran hitamnya biar kelihatan seperti ini ini saya tinggikan sekalian baik sekarang lebih jelas setelah itu langkah pertama untuk cover ini kita membutuhkan sebuah list list yang kira-kira jaraknya dari tepi ini sekitar 1 sekitar ini teman-temannya 0,5 setengah senti berarti kanan kiri kita buat satu sentian seperti ini kita bisa pakai manual atau kita bisa pakai kontur coba disini saya pakai kontur kemudian ini saya pilih inside kontur kemudian jaraknya saya buat satu kemudian ini saya apply seperti ini kemudian saya klik kanan saya klik kanan di atas dalam sini klik kemudian yang ini saya buang warna dalamnya kemudian kita sudah punya list masing-masing 0,5 oh ini kelebaran teman-teman ya kita ulangi kita setting konturnya 0,5 nah seperti ini nah sekarang kita sudah punya jarak 0,5 dari tepi untuk warnanya kita outline nya kita beri warna ini ya kita deteksi pakai ini teman-teman pakai color extraver disini saya sudah buat shortcutnya yaitu ALTJ jadi biar cepat ya saya pilih warnanya dulu kita hilang lagi kita pilih warnanya ini kemudian kita taruh di warna outline yang baru saja kita buat kemudian setelah itu yang ini kita buang outline nya yang ini juga kita buang outline nya seperti itu untuk outline nya ini ukurannya adalah ukurannya kita cek dulu kita ungroup ukurannya sekitar ini teman-teman ya 3 point 3 pixel kita buat 3 pixel kita cek kita naikkan jadi 3 pixel oke seperti itu kemudian untuk yang sebelah kiri kita tinggal double get aja kita geser kita klik kanan kemudian kita shift pilih background yang kedua tekan C E center horizontal dan center vertical setelah itu kita buat hiasan background nya yang bunga ini teman-teman bisa download di di halaman deskripsi ya file editing nya materinya disitu sudah saya siapkan seperti ini ada font ada vector ada PNG dan lain-teman teman-teman masukkan dulu untuk membuat background yang depan ini karena saya buat transparansi ini transparansi jadi saya mengambil yang PNG yang ini bunga PNG saya masukkan ke dalam Corel seperti ini setelah itu saya taruh disini saya ratakan atas dan rata kiri pilih shift pilih background kemudian tekan top T dan kiri sobatnya L seperti itu teman-teman ya kemudian ini saya kecilkan sedikit saya kecilkan dari sebelah sini saya kecilkan seperti ini saya kecilkan sedikit saya kecilkan sedikit baik cukup kemudian kita buat transparansi seperti ini kita tinggal sesuaikan dengan tema yang kita kehendaki seperti ini cukup kemudian setelah itu ini kita duplika teman-teman ya kita geser klik kanan kemudian kita balik vertikal dan kita balik secara horizontal kemudian kita tekan shift pilih background kemudian kita tekan bottom rata bawah dan right rata kanan seperti ini setelah itu outline nya kita naikkan di atas yang bunga caranya pilih yang outline ini ya kemudian tekan ctrl home di keyboard shortcut nya yang paling atas yaitu ctrl home seperti itu teman-teman ya baik ini sudah jadi background nya kemudian berikutnya kita buat ini teman-teman label untuk nama caranya teman-teman langsung ambil aja vector label sudah saya siapkan di halaman deskripsi ini teman-teman namanya frame cdrx3 teman-teman tinggal geser masukkan ke dalam file corel editing nya seperti itu kemudian kemudian tinggal teman-teman setting seperti ini kita tekan shift pilih background tekan C center horizontal seperti itu kita turunkan sedikit seperti ini berikutnya kita buat yang atas dulu buat undangan tulisan undangan seperti ini ini font nya saya pakai font grid fibers kita pakai text tool disini kita klik coba klik disini dulu kita ketik undangan kemudian pilih pick tool kemudian font nya kita pilih grid fibers kita besarkan kira-kira ukurannya adalah 60an 60 big point untuk warnanya kita pakai warna ini saja seperti itu teman-teman ya seperti ini kemudian untuk pernikahan ini saya pakai font silvain teman-teman bisa install juga sudah saya siapkan di deskripsi pernikahan seperti ini kemudian font nya kita pilih silvain ukuran font nya 14 kita pilih 14 oke warnanya kita pilih yang ini lagi seperti itu teman-teman ya jadi ini saya langsung pakai ctrl ALTZ pakai shortcut ALTZ untuk mengeluarkan ini yang tadi saya bilang ya color extroper tool atau saya buat shortcut nya ALTZ seperti itu teman-teman ya baik sekarang kita tempatkan tulisan undangan ini sesuai dengan yang semestinya yaitu ada disini shift pilih background tekan C center kanan kiri kemudian pernikahannya kita taruh disini shift background tekan C tinggal kita tata sekarang ini kita turunkan sedikit frame nya sedikit lagi ini kita keserkan sedikit tidak apa-apa seperti ini teman-teman ya baik yang atas sudah jadi sekarang kita buat bagian yang dalam yaitu nama depan dari salon mempelai caranya ini font nya saya pakai manik astagina kita pakai text tool dulu kemudian kita ketik nama orangnya Fabrizia yang bawah N ini kita buat terbesar teman-teman ya jangan digabungkan yang bawah jakra seperti ini misalkan kemudian Fabrizia kita ganti font nya ke manik tadi ini juga font nya teman-teman bisa install di deskripsi ya sudah saya siapkan tinggal download aja ini kita besarkan font nya kira-kira 55 kita ketik aja 55 enter ini juga 55 oke ini kita biarkan aja seperti itu kemudian untuk ini teman-teman yang agak susah ya biasanya yang jarum diketahui oleh desainer pemula untuk F nya lihat perhatikan huruf F nya teman-teman F nya disini ini ada ornamen seperti ini yang ini tidak ada J nya juga ada bawahnya yang ini tidak ada cara mengeluarkannya ini kita blok dulu bagian huruf F kemudian kita pilih insert character kemudian kita pilih font nya manik tadi setelah itu teman-teman bisa pilih huruf C yang dikendaki dan F F nya kita cari dulu F yang seperti yang ada di contoh ini teman-teman ya kita klik dua kali sudah berubah kemudian sekarang yang C kita blok kemudian kita pilih huruf C yang kita pendaki yang seperti saya pakai ini kita klik dua kali seperti itu teman-teman caranya ya setelah itu ini kita minimize lagi kemudian baru kita warna sebentar teman-teman setelah itu setelah itu yang bawah juga kita warna yang tengah juga kita warna kemudian baru kita setting penataan nya ini kita naikkan sedikit ini kita naikkan lagi kira-kira segini jika sudah kemudian kita tinggal kita grup semua ctrl G kemudian kita taruh disini tengah-tengah sini nah seperti itu teman-teman ya caranya sehingga huruf yang kita pakai itu lebih modif ya lebih bergaya vintage sederhana tapi elegan teman-teman ya kemudian yang bawah ini adalah tanggal hari hanya hari acara pengantinnya ini sama tinggal kita ketik aja ya pakai text tool kita ketik 18 februari 2021 font nya disini saya pakai font sylvain seperti yang tadi untuk hurufnya kita pakai ukuran 11 11 warnanya disini saya pakai warna ini teman-temannya agak agak keapu-apuan hijau keapu-apuan kita kemudian taruh di bawahnya sini seperti itu teman-teman berikutnya untuk cover elemen berikutnya adalah ini teman-teman untuk membuat seperti ini membuat seperti ini tempat labelnya ini bisa teman-teman beri bisa tidak ya ini cara membuatnya sangat mudah sekali kita tinggal buat restangle tool seperti ini kemudian kita geser untuk ukurannya adalah ini teman-teman 6,4 x 3,2 lebarnya kita setting 6,4 enter ini 3,2 enter kemudian untuk membuat yang pojoknya ini kita tinggal pilih ini teman-teman kuncinya ini kita kunci dulu biar kita ubah satu akan berubah semua jadi otomatis semua sudutnya nanti akan langsung tumpul secara bersamaan kita coba 0,5 kita enter masih kurang berarti kita naikkan lagi 0,25 seperti itu teman-teman ini kita coba 0,25 jika sudah warnanya kita kasih warna yang sama dengan outline ini kita deteksi saja kemudian kita taruh seperti ini kemudian kita pilih save dengan background kemudian kita tekan C rata kanan kiri lalu kemudian kita buat kalimat seperti ini untuk yang kepada dan lain sebagainya ya untuk seperti ini kalimat-kalimat seperti ini ini sebenarnya sudah kalimat yang umum teman-teman ya dipakai pada sebuah undangan teman-teman tinggal ketik saja pakai tekstur seperti biasa ya bagi yang sudah mahir silahkan langsung lanjut saja kita ketik dulu ibu utih bapak ibu saudara saudari saudarinya pakai singkatan i itu saja sudah paham semua kemudian ini kita pakai font silvain 10 point dan center tengah kita pilih centernya tengah dulu kemudian kita pilih silvain kita pilih 10 seperti itu warnanya kita kita samakan dengan warna ini warna outline seperti itu kemudian untuk spasi atasnya ini kan agak dekat teman-teman ya kita pakai text properties kita cek 80% berarti ini kita harus ubah juga ke 80% kemudian kita pilih di 80% oke kemudian kita tekan shift pilih ini tekan C seperti itu jika dirasa terlalu besar berarti harus kita tata lagi teman-temannya berarti ini kurang ke atas undangannya nah ini kita naikkan lagi ke atas semuanya seperti ini kita naikkan nah seperti ini teman-teman ya baik jika sudah kemudian tinggal kita buat yang bawah ini nah yang bawah kita ketik juga kita coba belajar pelan-pelan teman-teman ya kita ketik mohon maaf apabila ada kesalahan pada tulisan nama atau gelar nah seperti ini teman-teman ya fontnya kita setting silvain silvain 8 point warnanya kita samakan dengan warna ini tapi agak gelap teman-teman ini bebas untuk warnanya terserah teman-teman sesuai selera nah disini saya coba samakan dengan warna yang atas nah seperti ini misalkan ya oke jika kurang gelap nanti bisa teman-teman setting sendiri baik kemudian sekarang kita lanjut ke bagian yang samping ya yang belakang yang belakang ini kita tinggal ketik aja keluarganya ya nama keluarga dari si mempelai pria dan si mempelai perempuan ini gak usah lama-lama saya ketik ini teman-teman bisa edit aja disini tinggal teman-teman ungroup kemudian teman-teman klik dua kali tinggal teman-teman ganti namanya seperti itu ya gak usah lama-lama tinggal teman-teman ganti aja seperti itu untuk yang ini adalah kata-kata mudiara dalam Al-Quran disini misalkan yang saya pakai adalah Al-Quran surat Arum ayat 21 tentang ini kalimatnya dan diantara bukti-bukti kekuasaan Allah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri ini dan seterusnya ya kemudian bawahnya disini biasanya ada denah lokasi teman-teman ya ini saya buat simple aja karena temanya disini memang tema vintage yaitu gaya-gaya sederhana minimalis modern agak agak klasik gitu ya jadi saya gak banyak garis-garis yang penting lokasinya tampak jelas kemudian untuk yang bawah ini jangan lupa teman-teman beri label percetakan teman-teman untuk sekaligus promosi ya nomor HP biasanya bisa juga baik kemudian kita lanjut ke bagian isinya teman-teman untuk bagian isi kita ke page 2 bagian isinya itu seperti ini teman-teman ini saya gak usah buat ulang ya teman-teman perhatikan aja nanti bisa langsung teman-teman edit pada file yang teman-teman download sudah ada di deskripsi alaman isinya seperti ini teman-teman jadi disitu nanti teman-teman akan buat background seperti ini ini cara buat backgroundnya saya ancari pelan-pelan lagi untuk buat backgroundnya yang seperti ini teman-teman ini saya taruh samping ya saya copy disini ini saya group dulu ini saya hapusi semua untuk buat backgroundnya ini teman-teman ini bunganya adalah tidak ada transparansi jadi teman-teman bisa ngambil bunga lagi yang sudah saya siapkan tadi teman-teman bisa pakai file bunga yang core draw ya biar jelas nanti kalau dicetak teman-teman masukkan seperti ini yang berupa vector teman-teman naikkan di atas ini jika masih ada di bawah teman-teman bisa klik kanan order in front of pilih ini jika nggak bisa yang ini teman-teman turunkan ke bawah seperti itu juga bisa kemudian tekan shift pilih background tekan T top left kiri nah seperti ini teman-temannya jika kurang besar bisa teman-teman atur sendiri sedangkan untuk yang bawah teman-teman tinggal geser aja kemudian teman-teman copy dan teman-teman tata seperti yang pertama tadi seperti ini kemudian untuk yang bawah ini ini hanya kata-kata biasa mahasiswa Allah kalimat-kalimat dari Al-Quran untuk penyemangat dalam berumah tangga kemudian berikutnya disini adalah nama mempelayainya nama lengkapnya teman-teman ya Fabrizia Rosalia SPD dan lain-lain kemudian di bawah ini ada Cakra Denta MPD di bawahnya diikuti oleh nama orang tua biasanya teman-teman dan asal dari kotanya disini dari Lamongan Jawa Timur dan dari Kota Subraba Jawa Timur ini menyesuaikan dengan orderan dari si klien yang teman-teman kerjakan undangannya kemudian setelah itu ini teman-teman pakai font manik as dagingnya biasa ya F nya tidak usah dirubah seperti yang pertama tadi ini biasa apa adanya ya misalkan saya ketik manual Fabrizia fontnya saya ganti manik F nya tetap biasa ya tidak usah dirubah seperti tadi warnanya pink seperti ini ini bisa teman-teman ganti saja tidak saya convert teman-teman bebas ganti fontnya tinggal edit aja yang bawah ini ada akad nikah ini bisa teman-teman ganti ya jika tidak suka dengan background yang tanggal akad nikahnya seperti itu untuk font yang ini saya pakai rochester teman-teman ya ada juga di deskripsi tinggal teman-teman install biar tidak missing font ya kemudian untuk yang ini yang biasanya sedikit ini ini saya ambil dari faktor yang ini teman-teman nah ini jadi ini saya ungroup dulu seperti ini ini kan faktor corel teman-teman ya saya ungroup semua kemudian saya ambil yang ininya saja nah seperti itu teman-teman ya ini juga nanti saya tata lagi nah jadi awalnya dari situ kemudian saya delete lagi kemudian berikutnya yang belum saya bahas adalah bagian yang intinya untuk yang Arabnya bismillah ini saya tidak ambil jpeg teman-teman biasanya pecah ya ini saya ambil dari font islamic color sudah ada juga di deskripsi cara buatnya seperti ini teman-teman teman-teman pilih insert character jika belum ada di kanan teman-teman cari di cari di text kemudian insert character di centang ya ini disini saya sudah keluarkan berarti tinggal saya klik disini kemudian teman-teman cari fontnya disini pilih font yang ini nanti jika sudah di install font islamic color nya nanti akan muncul Arab Arab seperti ini tinggal teman-teman pilih kemudian disini teman-teman akan menemukan banyak sekali faktor tentang Arab ya tentang pesan-pesan Arab tinggal teman-teman cari lafad yang bismillah atau yang teman-teman kehendaki ini misalkan jika sudah tinggal teman-teman geser aja kayak gini nah teman-teman besarkan kemudian teman-teman beri warna nah seperti itu teman-teman ya disini saya pakai warna coklat keemasan tinggal saya deteksi saya warnai seperti ini jadi caranya seperti itu kita punya kaligrafi banyak dan itu ringan kalau ringan kenapa karena ini adalah basicnya font teman-teman ya jadi basicnya dari font bukan dari faktor faktor corel gambar ya tapi dari font itu lebih meringankan kerja kita dalam mendesain tulisan-tulisan Arab ya jadi Arab nya saya buat dari situ kemudian untuk yang dalam ini tinggal ketik biasa pakai text tool font nya rochester ini juga rochester kemudian untuk yang tanggal ini saya buat agak beda dengan kalimat-kalimat pembuka pada isi ini supaya menjadi fokus perhatian teman-teman ya disini tempatnya di Pakonimbaral Balrom Samatan Lekasantri Surabaya kemudian yang tengah ini adalah hari dan tanggalnya tanggal resepsi nya kemudian ini bisa teman-teman ungroup bisa teman-teman edit aja nah seperti ini bisa teman-teman edit tidak saya convert misalkan tanggal 19 tinggal teman-teman rubah ini waktunya juga bisa teman-teman rubah tidak ada yang saya convert jangan lupa teman-teman subscribe channel ini jika belum subscribe silahkan subscribe dulu kemudian yang bawah ini ini adalah semacam penutupnya disini saya kasih panggilan dari mempelai kemudian turut mengundang keluarga kedua mempelai gitu aja biasanya adalah ada yang ingin menyertakan semua anggota kerapatnya disini turut mengundang siapa-siapa bisa teman-teman tambahkan sendiri sesuai dengan permintaan klien teman-teman ya baik saya rasa seperti itu aja jika mau menyimpan misalkan simpan export ke dalam bentuk file jpg formatnya adalah warna cmbk karena mau kita cetak teman-teman ya cara exportnya saya kasih contoh misalkan saya mau export yang elemen ini ya yang ini aja saya export lewat sini ctrl-e juga bisa saya ketik disini misalkan contoh export formatnya jpg jangan lupa ya kemudian jika sudah teman-teman export warnanya yang disini teman-teman rubah ke warna CMJK karena akan teman-teman cetak ya jika sudah setting ukurannya jangan lupa dicek lagi 25 x 17 jika sudah teman-teman tinggal ok resolusinya kita buat 300 biar tidak pecah jika sudah tinggal teman-teman ok kemudian kita cek hasilnya hasil yang tadi ini kan contoh export kita buka hasilnya seperti ini teman-teman tidak pecah ya Insya Allah kalau dicetak nanti akan muncul jelas seperti ini teman-teman ya bagus sekali dan ini bisa teman-teman kasih harga yang sedikit agak mahal karena temanya adalah gaya vintage ini yang banyak dicari untuk acara pernikahan saat ini teman-teman ya baik saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hasil exportan saya yang halaman kedua adalah ini teman-teman bagus tidak pecah teman-teman cek ya bagi yang belum subscribe channel ini silahkan dukung channel saya dengan cara subscribe dan share ke media sosial teman-teman baik demikian teman-teman cara membuat kalender tema vintage vintage ya format coreldraw silahkan download silahkan teman-teman share ke media sosial dan jangan lupa komentar di bawah channel video ini terima kasih demikian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini semoga ada guna dan manfaatnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati